Setan Harpa Jilid 26. Dengan pandangan sayur gadis itu mengawasinya lekat-iekat, kemudian katanya, Ong Bun Kim, aku merasa amat berterima kasih kepadamu sudahlah, kau tak usah mengucapkan kata-kata semacam itu lagi, asal kau bersedia untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, aku sudah merasa bahagia sekali Tapi kalau begitu aku akan pergi dulu kembali ke markas besarmu, benar, aku harus menyelesaikan beberapa persoalan penting, dikala perguruan Sien Kiam Bun diresmikan nanti, apakah kau akan turut menghadirinya kapan hal itu akan diselenggarakan bulan 5 tanggal 5, aku pasti datang sebab bagaimanapun juga aku telah menjadi istrimu yang sah tapi ada beberapa persoalan aku juga, Harus memberitahukan kepadamu, selain kau Belum selesai pemuda itu berbicara, Kupek Hoa telah menukas Aku tahu, jangan khawatir, aku tak akan cemburu Kalau begitu aku merasa lega sebentar aku akan pergi sekarang kenakan dulu pakaianmu Aku telah membawakan untukmu hingga kini Ong Bun Kim baru tahu kalau dia masih berada dalam keadaan telanjang bulat, Kontan saja merah padam selembar wajahnya karena jengah, tanpa banyak bicara dia segera mengambil pakaian dari lantai dan buru-buru dikenakan Sementara itu Kupek Hoa telah berjalan meninggalkan tempat itu Sedangkan Ong Bun Kim tetap berdiri termangu di sana tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan Pemuda itu merasa dirinya seakan-akan telah melakukan suatu perbuatan yang dia sendiri pun tidak mengetahuinya Ya peristiwa yang telah terjadi itu benar-benar di luar dugaannya Dalam pada itu, ketika Kupek Hoa berjalan keluar dari dalam gua Tai Hek Chin Kun tan liuk serta Tia Eng segera mengalihkan sinar matanya ke wajah gadis itu Begitu tahu siapa dia, hampir pada saat yang bersamaan mereka berseru Kau Kupek Boa tertawa getir dan mengangguk Yee aaa, benar, memang aku Tai Hek Chin Kun bertiga segera saling berpandangan tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun Sebab peristiwa yang terjadi benar-benar membuat mereka terkejut bercampur tercengang Bagaimanapun juga Kupek Hoa adalah gadis yang hendak dibunuh oleh Ong Bun Kim selama ini Tapi kenyataannya sekarang, ia telah mengadakan hubungan intim dengan si anak muda itu Sudah terlalu banyak kejadian yang telah dilakukan gadis tersebut selama ini Padahal Ong Bun Kim adalah pemegang pedang sin kiam, bagaimanakah penyelesaian selanjutnya? Tai Hek Chin Kun termangu-mangu sejenak kemudian gumamnya Sungguh jauh di luar dugaanku Ya, aku pun merasa sedikit di luar dugaan, kata gadis itu Pertama-tama lohu akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dulu atas budi pertolongan yang telah kau berikan kepada ku Tak usah dipikirkan lagi, kata gadis itu sambil tertawa getir Sekarang Ong Bun Kim masih berada dalam gua Masuklah dan tengok dirinya, aku akan pergi dulu Seusai berkata, dia lantas menggerakkan tubuhnya berlalu dari sana Ternyata gadis itu adalah gumam Tan Lok Kemudian setelah gadis itu berlalu dari sana Kejadian ini sama sekali tak terduga sama sekali Heran, kenapa bisa terjadi peristiwa semacam ini Mereka hanya bisa menghela nafas dengan perasaan kaget Untuk sesaat lamanya ketiga orang itu cuma berdiri termangu-mangu belaka Tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan Akhirnya Tai Hek Chin Kun menghela nafas berat, katanya Terpaksa kita harus membiarkan persoalan ini berkembang lebih lanjut sebelum dibicarakan lagi Seusai berkata, dia lantas melangkah lebih dulu masuk ke dalam gua tersebut Ketika mendengar ada suara langkah manusia berkumandang dari luar gua Ong Bun Kim segera menegur Siapa di situ aku Ong Bun Kim segera berkebaling Tapi sesudah memandang keadaan dari Tabi Hek Chin Kun Tanpa sadar dia berseru Lo Chiam Kual, tanganmu, tanganku telah dipenggal oleh Ciu Lili dikutungi Ciu Lili Dia aalenganku telah dikutungi Ciu Lili, tapi ini masih belum terhitung seberapa Yang paling kasihan adalah Fang Pak Bun Dia telah tewas secara mengenaskan Apa bagaikan disambar geledek di siang hari bolong Ong Bun Kim kontan saja merasakan kepalanya pusing dan matanya terbelalak lebar Tubuhnya sempoyongan hampir saja jatuh terjungkal Sesungguhnya kejadian ini benar Benar membuat hatinya merasa amat terperanjat Kau, kau bilang Fang Pak Bun telah tewas serunya dengan suara gemetar Yeaa ia sudah tewas, tidak Bagaikan orang gila yang kehilangan ingatannya Ong Bun Kim beriak keras Mukanya tampak penuh diliputi emosi Sementara air matanya jutuh bercucuran membatasi pipinya Tai Hek Chin Kun menghala napas berat Dengan wajah yang murung dan teramat sedih Dia berkata, ya, ia benar-benar telah tewas Tewas di tangan Ciu Lili si perempuan laknat itu Mana mungkin teriak Ong Bun Kim lagi Secara ringkas Tai Hek Chin Kun lantas menceritakan Kejadian yang sesungguhnya kepada pemuda itu Selesai mendengar penuturan itu sambil menggertak gigi Menahan rasa benci dan marah yang luar biasa Ong Bun Kim berteriak Akan kucincang tubuhnya menjadi berkeping-keping Dimanakah dia sekarang di luar gua Ong Bun Kim segera menggerakkan tubuhnya dan meluncur ke luar gua Tapi dengan suara keras Tai Hek Sing Kun segera mencegah Ong Bun Kim, mau apa kau akan kubunuh perempuan Jahanam itu Jangan, dia jangan dibunuh, mengapa kau jangan lupa Keenam kitab pusaka dari enam partai besar masih berada di tangannya Mendengar ucapan tersebut, Ong Bun Kim segera merasakan hatinya bergetar keras Ia merasa hal ini ada benarnya juga Sampai sekarang keenam jilid kitab pusaka dari enam partai besar itu masih berada di tangan Ciu Lili Itu berarti tak mungkin baginya untuk membinasakannya sekarang juga Berpikir sampai di situ, saking gemasnya dia sampai menggertak giginya kencang-kencang Ketika Tai Hek Sing Kun dan Ong Bun Kim telah berjalan keluar dari gua Tan Liu yang menyaksikan Ong Bun Kim masih bertelanjang badan Dengan cepat ia seperti memahami akan sesuatu Dengan cepat dia melompat pergi meninggalkan sana Bab 82 tak lama kemudian, ia telah muncul kembali sambil membopong jenazah Fang Pak Bun yang mati secara mengenaskan itu Menyaksikan jenazah Fang Pak Bun membujur di tanah, Ong Bun Kim tak bisa membendung rasa sedihnya lagi Ia segera menubruk ke atas jenazah itu dan menangis terseduh-seduh Dalam waktu singkat, suasana di sekeliling tempat itu diliputi oleh kesedihan yang luar biasa Beberapa saat kemudian, dengan suara yang sedih Tai Hek Sing Kun berkata Ong Bun Kim, orang yang telah mati tak bisa hidup kembali Apa gunanya kau mesti bersedih hati ia mati terlalu mengenaskan Gumam Ong Bun Kim dengan suara pedih Yeaa, dia memang mati secara mengenaskan Tapi kita toh bisa membalaskan dendam baginya Pelan-pelan Ong Bun Kim bangkit berdiri, sinar matanya dialihkan ke arah cunggil yang tergeletak di atas tanah dalam keadaan terluka itu Sepasang giginya gemerutukan menekan rasa benci Kalau bisa dia ingin sekali membunuhnya untuk melampiaskan rasa dendam dan bencinya yang telah merasuk ke dalam tulang itu Mari kita menguburnya bisik Tai Hek Sing Kun kemudian Baik, dengan suatu upacara yang sederhana Akhirnya mereka mengebumikan jenazah Fang Pak Bun di tempat itu juga Seorang pendekar sejati yang berhati bajik Akhirnya harus berpulang ke alembaka dengan membawa dendam Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kesedihan Hampir boleh dibilang ia tak berhasil mendapat apa-apa sekalipun ada Itu pun hanya cinta kasihnya yang teramat singkat dengan Choa Siok Go Tapi hubungan cinta mereka akhirnya dipunahkan oleh Hao Kuan Kuan Chu Cinta kasih meredap pun punah dan musnah Bebagaikan embun yang tertimpa matahari Manusia hidup di dunia ini memang penuh dengan kepedihan dan kesengsaraan Tapi kehidupannya lebih tragis, lebih menyedihkan dan sengsara daripada orang lain Ia tidak berhasil mendapatkan apa-apa hingga sesaat menjelang ajalnya tiba Tapi yang ditinggalkan bagi masyarakat adalah jiwa yang mulia Serta bayangan setiakawan yang penuh dengan jiwa kesatria Tai Hek Chin Kun, Tan Lyok, Tia Eng dan Ong Bun Kim masih berdiri di depan kuburannya Sambil mengenangkan kegagahan dan kebajikan dari orang yang telah tiada itu Lama, lama sekali, akhirnya Tai Hek Chin Kun berkata Kami akan selalu terkenang kepadanya Sekarang, kita harus pergi meninggalkan tempat ini Ya, kita harus pergi meninggalkan tempat ini Sambung Ong Bun Kim dengan suara dalam Tan Lyok segera menyodorkan pedang sin kiam itu kehadapan Ong Bun Kim Seraya berkata, harap kau menerima kembali pedang sin kiam ini Ong Bun Kim menerima pedang sin kiam itu dan memasukkan kembali ke dalam sarungnya Kemudian ia melompat ke depan dan mencengkeram tubuh Chulili dari atas tanah Bagaimanapun benci dan dendamnya pemuda itu terhadap perempuan laknat tersebut Tak mungkin baginya untuk membunuh musuh besarnya itu detik itu juga Ia lantas menepuk bebas jalan darah Chulili yang tertotok itu sehingga ia sadar dari pingsannya Begitu memandang wajah Ong Bun Kim, Chulili segera tertawa getir Kemudian dengan wajah tanpa emosi katanya Ong Bun Kim sekarang aku yang telah terjatuh ke tanganmu Chulili bentak Ong Bun Kim Tahukah kau rasa dendam dan benci yang berkobar dalam dadaku sekarang? Kalau bisa akan ku cincang tubuh anjingmu ini hingga hancur berkeping-keping Kalau itu kehendakmu, kenapa tidak segera kau lakukan sekarang aku belum dapat membunuhmu Aku ingin bertanya, dimanakah simpan ke enam jilid kitab pusaka dari enam partai besar itu Chulili tertawa dingin Heeh, 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 jadi lantaran ke enam jilid kitab pusaka itu Maka kau belum sampai membunuhku sekarang benar Kalau aku tak akan memberitahukan tempat penyimpanan kitab pusaka itu kepadamu Aku punya care yang baik untuk memaksamu berbicara sekalipun ku beritahukan tempat itu kepadamu Belum tentu kau bisa menemukannya, dimana letaknya dalam perguruan santin bun ke enam jilid kitab pusaka itu berada di dalam perguruan santian bun benar Mari kita pergi mengambilnya bersamamu Sekarang kau tidur lebih dulu Seusai berkata dia menotok kembali jalan darah Chulili, perempuan itu mendengus tertahan dan segera tertidur pulas Setelahnya Tai Hek Chin Kun baru bertanya Ong Bun Kim kapankah merupakan hari apa untuk meresmikan perguruannya Bulan 5 tanggal 5, akan ku cari tiang seng lojin dan berusaha untuk menyiarkan kabar ini ke dalam dunia persilatan Siapa tahu sampai waktunya nanti sudah ada banyak jago persilatan yang bersedia menjadi anggota perguruan sin kiam bun kita Lo Chiampo akan pergi mencari tiang seng lojin benar Sekalian untuk mengobati luka yang sedang kenderita ini Sahut Tai Hek Chin Kun Bagaimanapun boleh juga, Tai Hek Chin Kun manggut-manggut Baru saja akan melangkah pergi Tiba-tiba ia menarik kembali kakinya dan berhenti Kemudian setelah memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim tanyanya Ada satu persoalan aku ingin bertanya kepadamu Katakan apahui mau pangcu bisa turun tangan menyelamatkan jiwa kita Hal ini benar-benar berada di luar dugaan kita semua Cuma bagaimanakah penyelesaianmu terhadap persoalan ini bagaimana? Maksudmu, maksudku, dengan care apakah kau akan bersikap kepadanya Ong Bun Kim tertegun dan termangu-mangu berapa saat lamanya Kemudian jawabnya, akan kuampuni dirinya Apa jerit Tai Hek Chin Kun? Kau hendak memaafkan dirinya benar Aku akan memaafkan dirinya Kini ia telah bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar Tai Hek Chin Kun segera mengerutkan dahinya rapat-rapat Aku rasa tindakanmu ini agak kurang begitu baik Apanya yang kurang baik Sekalipun hui mau pangcu telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar Tapi kejahatan yang pernah dilakukannya selama ini terlalu banyak Kukulatir orang persilatan tak akan mengampuni jiwanya Paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat Kalau aku akan memaafkan kesalahannya Siapa berani mengatakan tidak serunya? Aku berbicara yang sesungguhnya Cuma persoalan ini memang terpaksa harus menunggu perkembangan selanjutnya Baru dapat dibicarakan lagi setelah menghela nafas dalam-dalam Ia iantas membalikan badannya dan sebentar kemudian sudah lenyap dari pandangan mata Sekalipun Ong Bun Kim sendiri juga menyadari bahwa apa yang diucapkan Tai Hek Chin Kun bukan kata-kata yang kosong Akan tetapi bagaimanapun juga Ku Pek Hoa adalah istrinya Dia hendak menanggung semua resiko dan tanggung jawab yang telah dilakukan istrinya selama ini Kepada Tan Liok, dia lantas bertanya Tiampu apakah kau akan turut aku pergi ke perguruan Santian Bun? Benar bagaimana dengan saudara Tia Tia yang tersenyum? Siaute adalah seorang anak yatim piatu yang tak punya beban anak maupun istri Tentu saja aku akan selalu mendampingi saudara Ong Mendengar perkataan itu, Oik Bun Kim menghela nafas panjang A-a-a-ai, budi kebaikan Tia Heng yang selama ini kau limpahkan kepadaku Aku Ong Bun Kim tak tahu bagaimana harus membalasnya A-a-a-ai Hanya urusan sepele seperti itu, apalah artinya Ong Bun Kim segera tertawa Tia Heng, berapa usiamu sekarang? Tanyanya kemudian Aku berusia 26 tahun bila kau merasa tidak keberatan Bagaimana kalau kita mengikat diri menjadi saudara angka Tia yang segera tertawa terbahak-bahak Ha-a-ah, 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 jika kau tidak merasa keberatan Hal mana justru merupakan suatu kebanggaan bagiku Mereka berdua menjadi girang sekali Maka pada saat itu juga mereka segera berlutut sambil mengangkat sumpah dan mengikat diri menjadi saudara angka Usia Tia Heng lebih tua maka ia menjadi kakak Sedangkan Ong Bun Kim lebih muda, ia menjadi adik Tak terlukiskan rasa girang Ong Bun Kim setelah peristiwa itu Tanyanya kemudian Toh aku, selain gurumu, apakah kau masih mempunyai sanak keluarga yang lain tidak ada Apakah, sudah mempunyai kekasih adik Kim? Jangan bergurau, aku belum lama terjun ke dalam dunia persilatan Dari mana datangnya kekasih Bagaimana kalau ku perkenalkan seorang untuk mutia yang segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah titik haaah siapa sampai waktunya nanti Kan akan tahu sendiri orangnya Yang penting sekarang mau atau tidak Terima kasih, atas kebaikan adik Kim Siapa bilang aku enggan dikenalkan sama wanita baik Kita berjanji dengan sepatah kata ini Hayo berangkat sekarang Kita berangkat dulu ke perguruan Santian Bun Untuk mendapatkan kembali ke enam kitab pusaka dari enam partai besar Setelah Hong Bun Kim mengempit cu lili di bawah ketiaknya Berangkatlah ketiga orang itu menuju ke bukit Tian Mosan Hari itu juga, sampailah mereka bertiga di depan selat Tian Mosia Mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dari arah dalam selat Tian Mosia tersebut Mendengar bentakan itu, Hong Bun Kim menjadi amat terperanjat Dengan cepat ia melesat ke udara dan menerjang masuk ke dalam selat Tian Mosia tersebut Sepanjang perjalanan ia tidak menemui hadangan apa-apa Setelah melewati dinding pekarangan Akhirnya ia menjumpai ada lima enam sosok mayat tergelata di atas tanah Di depan pintu gebang, tampak puluhan orang manusia berbaju putih sedang mengerubuti tiga orang Hong Bun Kim segera meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa Bentaknya keras-keras, tahan mendengar bentakan yang berkumandang dasyat itu Tanpa terasa semua orang menghindarkan diri ke samping Hong Bun Kim segera menerobos masuk ke tengah harna Tapi begitu memandang ke wajah tiga orang yang dikerubuti itu Dia segera menjerit tertahan Ternyata tiga orang yang sedang dikeroyok itu tak lain adalah Lui Tian Chiu, Kuan Shokim dan Kuan Xiao Chiu yang mengenakan kain cadar muka Ketika Kuan Shokim melihat kemunculan Hong Bun Kim Dengan suara tertahan ia lantas berteriak Engkohong, kau kah benar kau? Bukankah kau telah tewas? Telah tewas mereka semua mengatakan kau sudah mati karena kena obat peledak Untung saja aku tak sampai mati, engkohong dengan luapan rasa girang dan haru Kuan Shokim menubruk ke dalam pelukan Hong Bun Kim Keadaannya seperti anak ayam yang tiba-tiba bertemu dengan induknya setelah tersesat sekian lama Tak tahan lagi dia menangis terseduh-seduh Pelan-pelan Hong Bun Kim mendorong tubuhnya dari rangkulan Lalu bisiknya lembut Adik Kuan, aku toh belum mati Gadis itu segera tertawa, tertawa ia sangat riang meski noda air mati masih membasahi pipinya Tiba-tiba Kuan Shokim berseru lantang Ong Bun Kim, bukankah orang yang berada di tanganmu itu adalah Ciu Lili Benar sementara itu, puluhan orang manusia Santian Bun juga telah mengetahui Kalau orang yang berada di tangan Ong Bun Kim itu adalah Ciu Lili Hampir saja mereka menjerit bersama Di tengah bentakan nyaring serentak orang-orang itu menerjang ke arah Ong Bun Kim Bangsat, rupanya kalian pingin mampus bentak Tan Liyok dengan suara keras Tubuhnya segera meluncur ke depan menghadang jalan pergi Kawanan anggota dari perguruan Santian Bun itu Kemudian sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke muka Serentetan jerit kesakitan yang memilukan hati segera menggema memecahkan keheningan Dua orang manusia kilat Santian Bun seketika terhajar telak dan roboh binasa Selapis hawa napsu membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim Ia serahkan tubuh Ciu Lili ke tangan Kuan Shok Kim Kemudian bentaknya Kalian cari mampus semua mendengar suara bentakan yang menggelegar dengan wajah yang menyeringai seram penuh Diliputi hawa napsu membunuh itu Puluhan orang anggota Santian Bun itu segera menyusut mundur beberapa langkah ke belakang Hayo jawab Kalian ingin mampus atau ingin hidup kembali Ong Bun Kim membentak keras Segera terdengar ada orang yang berteriak Kami ingin hidup, kami ingin hidup Ong Bu Kim tertawa dingin Kembali ujarnya Mengingat Tian mengajarkan kepada umatnya untuk berbelas kasih Aku pun tak akan membunuh kalian Kenapa tidak segera menjumpai Bun Chiu kalian yang sebenarnya belasan orang Anggota perguruan Santian Bun itu segera berjalan ke hadapan Lui Tian Chiu Kemudian menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah Katanya, harap Bun Chiu bersedia mengampuni kami sekalian yang telah dibuat hilaf selama ini Kami tak sadar kalau telah diperalat oleh Chiu Lili Harap Bun Chiu sudi mengampuni jiwa kami Bangunlah terima kasih Bun Chiu Lui Tian Chiu menghela nafas panjang Aaaai, ambisiku telah padam Aku tidak berminat lagi untuk menjabat sebagai Bun Chiu di tempat ini Lebih baik kalian bubar saja dan kembali ke desa kelahirannya masing-masing Bun Chiu, soal ini Perguruan Santian Bun tak akan berdiri lagi dalam dunia persilatan Tukas Lui Lian Chiu Hayo ikutlah aku Dalam gudang harta masih tersedia banyak sekali intan permata emas dan perak Akanku bagikan uang itu kepada kalian semua Semoga kalian bisa membangun kembali sejarah hidup kalian Dengan perbuatan yang lebih mulia dan bahagia Bab 83 Lui Bun Chiu, teriakan keras segera terdengar Hal ini mana boleh kami bersedia mengikuti Lui Bun Chiu Dua puluhan orang itu segera berteriak-teriak dengan suara yang gaduh Sehingga suasana menjadi kacau balau Dengan cepat Lui Tian Chiu mengulapkan tangannya Kemudian berkata dengan lantang nama dan harta yang ada di dunia ini Ini akan berlalu dalam sekejap mata Keputusanku sekarang telah bulat Hayo ikuti aku masuk ke dalam gudang harta dan jangan membantah lagi Seusai berkata dia lantas berjitalan lebih dulu menuju ke dalam ruang tengah Harta kekayaan yang disimpan dalam gudang dengan cepat dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Setelah mengucapkan terima kasih, mereka baru pergi meninggalkan tempat itu Menanti semua orang sudah pergi Ong Bun Chiu baru berpaling ke arah Kuan Xiu Chiu seraya berkata Pekbo, sejak berpisah baik-baikah dirimu Ong Bun Chiu kau memanggil aku apa Ditanya secara begini oleh Kuan Xiu Chiu Untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim berdiri tertegun Tan Liu segera tertawa terbahak-bahak Haah, 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 haah Ong Bun Kim kau telah salah memanggil serunya Tiba-tiba seperti menyadari akan sesuatu Ong Bun Kim segera menjadi amat jengah Dengan wajah memerah serunya kemudian Gakbo, mertua, panggilan yang tepat seru Kuan Xiu Chiu sambil tertawa terkekeh-kekeh Sekarang putriku sudah menjadi istrimu Masa aku tidak pantas untuk menerima panggilan mertua pantas Pantas Kuan Xiu Chiu tertawa, kembali katanya Sejak berpisah aku baik-baik saja Dari mulut lengji aku mendapat tahu tentang peristiwa Pei Kiam tersebut Bun Kim, kau benar-benar telah memberi sangat banyak kepada ku Gakbo Kenapa kau mesti berkata demikian Ong Bun Kim hanya khawatir akan mencemarkan nama baik dari Syokim saja Kau juga tak usah terlalu sungkan-sungkan lagi Pelan-pelan Ong Bun Kim berjalan ke hadapan Lui Tian Chiu Kemudian sambil memberi hormat panggilnya Gahu, Lui Tian Chiu menghela napas panjang Aai, kau tak usah banyak adat lagi Budi kebaikan kau yang telah bersedia mengampuni jiwaku Sudah merupakan budi yang besar Sekalipun harus menjadi anjing atau kuda Lui Tian Chiu juga rela untuk membayarnya urusan yang sudah lewat Buat apa mesti disinggung kembali tukas Ong Bun Kim cepat Setelah berhenti sebentar Dia menambahkan Mari, akan ku perkenalkan kepada kalian Ia lantas memperkenalkan Tan Lyok dan Tia Eng kepada mereka bertiga Sesudah berbincang-bincang sebentar Ong Bun Kim baru berkata kepada Lui Tian Chiu Gahu, apakah kau telah menyerahkan ke enam jilid kitab pusaka itu kepada Chiu Lili Benar kau benar-benar tidak tahu di mana ia semunyikan benda-benda itu Benar Ong Bun Kim segera tertawa dingin Serunya kemudian Sekarang Chiu Lili sudah terjatuh ke tangan kita Memangnya kuatir ia tak mau berbicara seraya Berkata dia menerima kembali tubuh Chiu Lili dari tangan Kuan Shul Kim Setelah menepuk bebas jalan darahnya Pelan-pelan Chiu Lili tersadar kembali Setelah perempuan itu sadar kembali Lui Tian Chiu segera membetak keras Chiu Lili, kau masih kenal dengan diriku? Angkat kepalamu dan tataplah wajahku dengan sorot metu yang dingin Chiu Lili menatap sekejap ke arah liutian Chiu Mendadak paras mukanya menjadi hebat sambil tertawa dingin katanya kemudian Sungguh tak ku sangka kau belum mampus Chiu Lili seru Kuan Xiao Chiu pula sambil menggertak gigi menahan rasa bencinya Apakah kau juga masih teringat dengan seorang perempuan yang bernama Kuan Xiao Chiu Chiu Lili menatap sekejap wajah Kuan Xiao Chiu yang ditutup dengan kain kerudung itu Kemudian tertawa dingin Heeh bah, heeh deh, heeh eh, atentu saja masih bih teringat Sungguh tak ku sangka kalau kau belum mampus Chiu Lili bentak ombun kim kemudian dengan suara dingin Dimana kasimpan ke enam jilid pusaka dari enam partai persilatan itu Chiu Lili tertawa dingin Tampaknya kalau tidak ku katakan hal ini tak mungkin Baiklah, hayo ikuti diriku Dimana dalam ruang rahasia begitu mendengar ruang rahasia Sepasang alis mata ombun kim segera berkenyit Tanpa terasa sinar matunya segera dialihkan ke atas wajah Lui Tian Rui Dalam markas besar Santian Bun memang benar-benar terdapat tempat semacam itu Liu Tian Chiu segera menerangkan Ombun kim lantas menggut-manggut Tangan kanannya kembali berkelebat untuk menotok jalan darah di tubuh Chiu Lili Setelah itu ujarnya dengan suara dingin Hayo jalan, akan ku ikuti dirimu ke sana untuk mengambilnya Dengan tertotoknya jalan darah di tubuh Chiu Lili saat ini Boleh digelang tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu telah punah Dia melirik sekejap ke arah Ombun kim Kemudian baru melangkah masuk ke dalam ruang belakang Ombun kim seperti menyadari akan sesuatu dengan suara dingin Seperti es dia berkata Chiu Lili ku peringatkan kepadamu agar jangan bermain licik Kalau tidak maka kaulah yang pertama-tama akan mampus lebih dulu Chiu Lili sama sekali tidak menjawab Setelah masuk ke ruang belakang dia berbalik menyelusuri sebuah serambi Tak lama kemudian sampailah di dalam sebuah kamar Chiu Lili segera mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam kamar itu Ombun kim turut masuk juga ke dalam ruangan itu Tempat tersebut adalah sebuah kamar tidur yang sangat indah Tampaknya disitulah letak kamar Chiu Lili selama ini Disinikah letaknya tegur Ombun kim dengan suara dingin Mungkin saja, sementara Ombun kim masih tertegun Chiu Lili telah menggesarkan sebuah cermin tembaga yang menempel di atas dinding kamar Kre-ek Kre-ek diiringi bunyi gemeretek yang amat nyaring Munculah sebuah pintu rahasia di sana Ombun kim sama sekali tidak menyangka kalau dalam kamar tidur seperti itu pun telah dilengkapi dengan peralatan rahasia seperti itu Dalam pada itu, Chiu Lili telah melangkah masuk ke dalam pintu rahasia tersebut Ombun kim segera mengikuti di belakangnya dan masuk pula ke dalam ruangan Dia menjumpai jalan yang dilaluinya sepanjang perjalanan mirip sekali dengan sebuah lorong rahasia Lorong bawah tanah itu amat panjang dan lebar Tak lama kemudian tiba-tiba Chiu Lili menghentikan langkah kakinya Paras muka Ombun kim segera berubah hebat Tegurnya Chiu Lili, mau apa kau belum habis si anak muda itu berkata, mendadak Dari arah belakang punggungnya terasa ada dasingan angin tajam yang menyerang datang Pemuda itu amat terkejut, diam-diam pekitnya, aduh, celaka buru-buru ia membalikan badan sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat Gerak serangan yang dilakukan Ombun kim sambil membalikan badannya itu dilakukan dengan gerakan amat cepat Tampak beratus-ratus batang anak panah pendek telah meluncurkan tiba dan mengurung sekujur badannya Mimpi pun Ombun kim tidak menyangka kalau Chiu Lili masih mempunyai tindakan seperti ini Apalagi memasang alat jebakan yang begitu rahasia dan lihainya dalam lorong bawah tanah semacam itu Hal mana benar-benar sama sekali tidak terduga olehnya Sesungguhnya Ombun kim memang terlampau tolol, kalau tempat itu disebut sebagai suatu ruang rahasia Sudah barang tentu di sekeliling ruangan tersebut telah dipasang alat-alat jebakan yang hebat Rupanya dalam keadaan Ombun kim tidak menaruh perhatian tadi, secara diam-diam Chiu Lili telah menginjau bin rahasia yang mengatur tempat memancarnya senjata rahasia Chiu Lili sadar bagaimanapun juga dia pasti akan mati, maka setiap kesempatan yang ada tak pernah disiasiakan olehnya dengan begitu saja Ombun kim mana bisa menyangka sampai ke situ? Di saat senjata rahasia tersebut berhamburan datang, dia malah masih melepaskan sebuah pukulan dasyat Baru saja serangan itu dilancarkan, tiba-tiba dari atas kepalanya terdengar bunyi gemerincing yang amat nyaring Teh menyusul kemukian tampak seburah batu raksasa yang luar biasa besarnya mii uncur ke bawah mengancam batok kepalanya Tak terlukiskan rasa kaget Ombun kim setelah menghadapi kenyataan tersebut Sambil melepaskan pukulan, tubuhnya segera meluncur ke sebelah mana Chiu Lili berada tadi Tapi waktu itu, mana ada bayangan tubuh dari Chiu Lili lagi? Tentu saja di dalam lorong bawah tanah itu terdapat banyak sekali cabang-cabang jalan tak terhitung jumlahnya Bagaimana mungkin Ombun kim bisa menduga kalau liang kelinci selalu bercabang banyak? Baru saja ia menerjang ke muka Belah am batu martil yang besar sekali itu sudah terjatuh menghantam permukaan tanah Parcikan bunga api segera bermunkratan kemana-mana Ini menandakan betapa dasyatnya kekuataan dari batu martil tersebut Ombun kim mencoba untuk memperhatikan tempat itu sekejap kemudian lari ke depan Mendadak ia mendengar suara gemeruh yang menggelegar dalam ruangan itu Ternyata jalan tembus di sebelah depan telah terputus oleh sebuah pintu besi yang besar dan berat Terdengar suara Chiu Lili yang diiringi gelap tertawa dingin berkumandang datang dari batik pintu baja tersebut Ombun kim, tindakan ku ini tentunya jauh di luar dugaanmu Bukan Ombun kim benar-benar dibikin marah bercampur mendengkol Sehingga sepasang giginya saling bergemerutuk keras Ia mencoba untuk mendorong pintu baja itu sekuat tenaga Tapi sayang pintu itu terbuat dari baja murni yang sangat kuat Bagaimanapun ia berusaha untuk mendorongnya ternyata hanya sia-sia belaka Di tengah kegelapan, kembali terdengar suara gelap tertawa bangga dari Chia Lili Haaah, 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 ombun kim, beristirahatlah di dalam dengan tenang Kemarahan Ombun kim betul-betul telah memuncak sehingga dadanya terasa bagaikan mau meledak saja Tapi ia betul-betul dibikin kehabisan daya Sebab dia memang tak sanggup menggerakan apalagi menggeser pintu baja tersebut Mendadak ia teringat kembali dengan pedang mestika sinkiam yang tertajam itu Buru-buru dicabutnya senjata itu dari sarungnya kemudian sambil menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam senjata itu Dia membacok pintu baja tersebut keras-keras Terang diiringi suara dentingan nyaring yang memekikan telinga Pintu baja itu segera hancur dan berlubang besar sekali Pedang mestika sinkiam ternyata memang betul-betul merupakan sebuah senjata yang luar biasa Senjata itu memiliki daya kemampuan untuk memotong baja bagaikan memotong tau saja Demikian setelah melubangi pintu baja yang berat tersebut Ombun kim segera menerobos masuk ke dalam lorong yang ada di depan Dengan gerakan tubuhnya yang amat cepat, dalam waktu singkat ia sudah tiba di depan sebuah ruangan batu yang besar sekali Sekalipun ruangan itu besar dan luas, akan tetapi bayangan tubuh dari Ciu Lili sama sekali tidak nampak Hampir meledak dada Ombun kim saking gusarnya menyaksikan kenyataan tersebut Mendadak ia pun menyadari akan sesuatu Dia yakin dalam ruang rahasia tersebut sudah pasti masih terdapat sebuah orang rahasia lain untuk meloloskan diri Berpikir sampai di situ, pemuda itu segera berpekik tertahan Aduh celaka, bisa jadi ia sudah kabur dari dalam ruangan rahasia ini Begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya Dengan suatu gerakan yang paling cepat dia membalikan badan dan lari balik melalui jalan semula Tapi sebagaimana diketahui tadi, jalan keluarnya sudah tersumbat oleh pelbagai macam alat jebakan yang telah digerakkan oleh Ciu Lili tadi Untung saja pedang sin kia memang sebuah senjata mestika yang besar sekali daya gunanya Ombun kim segera mengerahkan tangannya dan mulai menghancurkan benda-benda yang menyumbat jalan lewatnya itu untuk membuka sebuah jalan lewat Tak selang beberapa saat kemudian, dia sudah lolos dari dalam ruangan rahasia dan secepat kilat meluncur ke tengah ruang besar Betapa terperanjatnya Louis Tian Chiu sekalian yang berada di ruang tengah ketika melihat Ombun kim muncul dengan wajah gugup dan langkah tergopoh-gopoh Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan, Tan Liu menegur paling dulu, apa yang terjadi dia sudah kabar dari tanganku Teriak Ombun kim dengan perasaan gelisah Apa semua orang yang berada di situ hampir saja berteriak keras, arupanya kejadian ini sama sekali di luar dugaan mereka Ia berhasil meloloskan diri dari ruangan itu tanya Louis Tian Chiu dengan perasaan terkejut Apakah kau mengetahui tentang lorong rahasia di dalam ruang rahasia bawah tanahnya, apakah masih terdapat jalan keluar yang lainnya yaa ada Cepat ikuti aku begitu selesai berbicara Louis Tian Chiu segera membalikan badan dan secepat kilat meluncur ke arah pintu gerbang Sebagaimana diketahui, Louis Tian Chiu asalnya adalah Bun Chiu atau ketua dari perguruan Santian Bun Sudah barang tentu dia mengetahui jelas semua peralatan rahasia serta lorong bawah tanah yang berada di sana sejelas melihat jari tangan sendiri Ruang rahasia masih terdapat jalan tembus lainnya Bagaimana mungkin dia bisa tidak mengetahuinya setelah meluncur keluar dari pintu gerbang Dengan langkah tergopoh-gopoh dia meluncur ke arah tanah perbukitan di belakang bangunan sana Dengan cepat mereka tiba di bawah sebuah dinding batuan karang Di sekeliling batu kurang itu penuh tumbuh-tumbuhan rotan serta semak tak belukar yang amat lebat Louis Tian Chiu segera menyingkirkan tumbuhan rotan dan semak tak belukar di sekeliling Tak lama kemudian muncullah sebuah gua yang cukup besar Dengan gerakan yang cepat dan enteng Louis Tian Chiu melompat masuk ke depan gua itu dan menerobos ke dalam Disusul oleh Hong Bun Kim dari belakang Mendadak Dari balik gua itu terdengar suara langkah kaki yang cepat berkumandang datang Hong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras sekali Bersama-sama dengan Louis Tian Chiu mereka segera menghentikan langkah kakinya Louis Tian Chiu melirik sekejap ke arah Hong Bun Kim dan meminta kepada pemuda itu untuk menyembunyikan diri Hong Bun Kim segera menempelkan badannya di antara lekukan dinding batu karang tersebut Tak lama kemudian tampaklah sesosok bayangan manusia berbaju putih sedang berlarian mendekat Dalam waktu sekejap orang itu sudah berada satu kaki di depan mata Sedikit pun tak salah Terbernyata orang itu memang benar-benar adalah Cibu Lili Begitu perempuan laknat itu sudah semakin dekat di depan matanya Tiba-tiba saja Hong Bun Kim membentak keras Cibu Lili mau kabur kemana kau? Hayo cepat serahkan selembarnya wa anjingmu Diiringi bentakan yang menggelegar Tubuhnya secepat anak panah yang terlepas dari busurnya segera menubruk ke arah Cibu Lili Sebuah pukulan dasyat yang memekikan telinga dilepaskan pula ke arah tubuh lawan Waktu itu Cibu Lili sedang gembira dan bersyukur karena berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Hong Bun Kim Mana ia sangka kalau malaikat lemaut sudah menunggu di depan mata Lebih-lebih tak pernah disangka olehnya kalau Hong Bun Kim sudah terlebih dahulu menunggunya di muka gua jalan keluarnya Diiringi dengusan tertahan Tubuhnya segera termakan telak oleh serangan tersebut hingga jatuh terkapar di atas tanah Plaak, plaak, plaak beberapa jilid kitab yang berada di tangan Cibu Lili segera terjatuh dan berserakan di atas tanah Ketika Hong Bun Kim mendekat dan menariknya ternyata kitab tersebut tak lain adalah ke enam jilid kitab pusaka dari enam partai persilatan besar Jelaslah sudah Rupanya Cibu Lili ingin membawa kitab-kitab pusaka tersebut untuk melarikan diri dari sana Dengan suatu gerakan yang cepat Hong Bun Kim mengumpulkan kitab-kitab pusaka yang tercecer itu Kemudian ia cengkeram tubuh Cibu Lili yang terkapar di tanah tersebut dan diangkatnya bangun Cibu Lili memandang sekejap ke arah Hong Bun Kim kemudian tertawa dingin Tidak ada hentinya Heeh, 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 tidak kusangka kalau orang Cibu Lili itu mengetahui jalan rahasia ini Cibu Lili seru Hong Bun Kim sambil menggertak gigi menahan rasa gusar dan bencinya yang amat tebal Kepandaian apalagi yang kau miliki Kenapa tidak sekalian kau gunakan semua HMM Kali ini kuakui bahwa diriku tak akan sanggup melepaskan diri lagi Sahut Cibu Lili dengan suara dingin bagaikan salju dari kutub Hong Bun Kim kemebali Tertawa di pingin, kau sehak rusnya mengertir bahwa tiada kesempatan lagi bagimu untuk hidup di dunia ini Seraya berkata, dia lantas menyerep tubuh Cibu Lili untuk keluar dari gua tersebut Dalam pada itu Tan Liyok, Tia Eng, Kuan Sao Chiu dan Kuan Shul Kim telah menunggu di muka gua Ketika dilihatnya Hong Bun Kim telah berhasil membekuk Ciu Lili Mereka merasa lega sekali Ciu Lili bentak Hong Bun Kim dengan suara dingin Sebelum mampus, apalagi yang hendak kau katakan tidak ada Kalau begitu, terimalah hukuman ini Tiba-tiba Hong Bun Kim melemparkan tubuh Ciu Lili ke tengah udara Di saat tubuh perempuan tersebut mulai meluncur ke bawah kembali Pedang Sin Kiam yang berada di tangannya segera diayunkan ke depan berulang kali Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan Darah segar segera berhamburan kemana-mana dan menggenangi seluruh permukaan tanah Terlihatlah tubuh gembong iblis perempuan yang berhati kejam dan membunuh orang tanpa berkedip ini Sudah menjadi beberapa bagian oleh ayunan pedang tersebut Diiringi oleh berhamburnya isi perut bercampur darah kental, badannya berserakan di tanah Inilah buah yang diraih olehnya akibat perbuatan keji dan jahat yang telah dilakukannya selama ini Barang siapa pernah berbuat kejam dan tak berkemanusiaan, akhirnya dia pun harus menerima akhir yang tragis Ciu Lili teriaknya dengan penuh perasaan mencih, sekarang kau tak mampu untuk melakukan kejahatan lagi Kau pun tak mampu berbuat licik lagi terhadap orang lain Semua orang merasakan hatinya lega sekali setelah menyaksikan kematian yang mengenaskan dari perempuan laknat itu Hanya Lui Tian Chiu seorang yang melengos ke arah lain sambil menundukan kepalanya rendah-rendah Ia tak tega menyaksikan tubuh Ciu Lili yang berserakan di alas tanah itu Sebab bagaimanapun juga dia pernah mencintai perempuan cabul yang cantik tapi berhati keji bagaikan ular berbisa itu Entah dia telah menyesali perbuatan sendiri atau tidak, akan tetapi tak bisa disangka lagi kematian dari Ciu Lili cukup mendatangkan perasaan pedih dan sedih dalam hati kecilnya Mendadak terdengar Kuan Xiao Chiu berseru dengan suara lantang Bun Kim, kau telah salah membunuhnya mendengar suara tersebut Ong Bun Kim menjadi tertegun dengan perasaan tidak mengerti katanya Mengapa kau lupa dia adayah istri kesayangan siapa Tentu saja Ong Bun Kim cukup memahami arti perkataan dari Kuan Xiao Chiu itu Dengan cepat dia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 istri kesayangan siapa Tanyanya pura-pura tidak mengerti Ayah mertuamu yang terhormat Louis Pian Chiu menjadi malu sekali Buru-buru serunya dengan nada setengah memohon Istriku yang baik Dari mana kau bisa mengucapkan kata-kata semacam itu ketika menyaksikan kematiannya yang tragis Bukankah hatimu merasa sedih sekali Ong Bun Kim yang berada di sisinya kembali tertawa terbahak-bahak Serunya, haaah, haaah, haaah ibu mertua Kelihatannya rasa cemburungmu masih besar juga Begitu Ong Bun Kim selesai berkata Kontan saja semua orang ikut tertawa tergelak Haaah, haaah, cemburu serunya Ya, memang itu kenyataan Li U Tian Chiu segera tertawa getir Istriku yang tercinta Katanya cepat-cepat Buat apa sih kau membicarakan tentang masalah itu? Toh orang itu sudah mati sekarang Sekalipun sudah mampus orangnya Aku rasa belum tentu bisa mati dari dalam ingatanmu Kwan Chiu Kim buru-buru melerai Serunya, ibu, sudahlah Jangan kau menyindir dan menyiksa ayahku terus-menerus Kwan Chiu Chiu baru tertawa setelah mendengar perkataan dari putrinya itu Katanya kemudian Sekarang kita akan kemana Ong Bun Kim segera berpaling ke arah Lui Tian Chiu seraya berkata Ga'au, akan mempunyai suatu masalah yang inagin sekali Memobhon bantuanmu Masalah apa? Katakan saja secara berterus terang Kepadaku Ong Bun Kim Mengeluarkan ke enam jelit kitab pusaka Dari enam partai besar itu Dan diserahkan kepada Lui Tian Chiu Kemudian katanya dengan pelan Tolong sedilah kiranya kau mengembalikan ke enam jelit kitab pusaka ini Kepada ke enam partai besar tersebut Kemudian tolong sampaikan pula kabar kepada mereka Bahwa perguruan kami akan diresmikan pemukaannya pada tanggal 5 bulan 5 nanti di Gua Bu Jing Tong Sekalian kabarkan pula berita ini ke seluruh dunia persilatan Agar mereka semua mau mengutus wakilnya untuk menghadiri pertemuan besar itu Soal itu mah pasti akan kulakukan Kalau begitu Tolong laksanakanlah hal itu setelah menerima ke enam jelit kitab pusaka tersebut Dari tangan Ong Bun Kim Lui Tian Chiu segera berpaling ke arah Kuan Xiao Chiu Seraya bertanya, Xiao Chiu, apakah kau ingin melakukan perjalanan bersama dengan diriku aku siunggan untuk berjalan bersamamu Lebih baikkah sendiri saja Lui Tian Chiu segera tertawa tersipu-sipu Akhirnya dia menggerakkan tubuhnya dan berangkat meninggalkan tempat itu Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di luar selat Tian Mosia Sepeninggal Lui Tian Chiu, Kuan Xiao Chiu baru berkata kepada Ong Bun Kim Ong Bun Kim, selanjutnya kau hendak kemana aku hendak menuju ke gua Bucing Tong Ong Bun Kim kembali Kuan Xiao Chiu bertanya Aku ingin menanyakan satu hal lagi kepadamu Katakanlah Konon, selain Xiao Kim kau masih mempunyai beberapa orang kekasih lagi menghadapi pertanyaan semacam itu Ong Bun Kim agak tertegun dibuatnya Setelah termangu sejenak, dia baru mengangguk Benar, siapa saja kah mereka terpaksa Ong Bun Kim harus menyebutkan nama beberapa orang perempuan itu satu per satu untuk selanjutnya dia menambahkan Dalam masalah ini akah harap Kasdi untuk memakluminya mendengar penjelasan tersebut Kuan Xiao On menghala napas Pak Anjang, lalu katanya Aku tidak keberatan bila ada seorang lelaki memperistri tiga orang perempuan dan memelihara empat orang istri muda Anak Kim sendiri pun tak pernah memikirkan persoalan ini di dalam hatinya Cuma ada satu kerepotan dibalik ke semuanya ini Kerepotan apakah itu aku ingin bertanya kepadamu Di antara beberapa orang gadis ini Bukankah perempuan yang paling kau cintai adalah Tan Hang Hang? Betul cuma walaupun Tan Hang Hang sangat mencintaimu Bagaimanapun juga ia telah mengalami suatu tragedi yang mengenaskan dan tak mungkin bisa terselesaikan Tan Liu Kang berada di sampingnya Segera menimberung Andai kata ia benar-benar adalah putriku Bukankah kejadian ini pun merupakan sesuatu yang tragis bagiku tidak? Sebab bagaimanapun juga aku tetap mencintainya Aku tetap akan mencintai dirinya seru Ong Bun Kim dengan cepat Benar kata Kuan Xiao Chiu sambil manggut-manggut Kau memang seharusnya mempersunting dirinya Sudah terlalu besar pengorbanan yang dilakukannya bagimu Kau tak bisa tidak harus memberi imbalan yang setimpal baginya Lagi pula dia adalah seorang gadis yang baik sekali Tidak sepantasnya jika kau menyianyikan kehidupannya di dunia ini Benar bukan benar Kembali Kuan Xiao Chiu menghela nafas panjang Setelah termenung sebentar kembali katanya Terlepas dari masalah Tan Hang Hang Lan Shok Ling adalah istrimu yang pertama Ku Pek Hoa juga mempunyai ikatan perkawinan denganmu Ditambah lagi dengan putriku Shok Kim Aku ingin tanya bagaimana caramu untuk mengatur urutan nama mereka Bagaimana maksudmu? Aku tidak begitu mengerti Menurut peraturan Ku Pek Hoa seharusnya menempati urutan yang paling atas Cuma menurut kenyataan Lan Shok Ling yang berhak untuk menduduki posisi tersebut Akan tetapi bila kita berbicara dari persoalan Pei Kiam Maka Shok Kim lah baru merupakan istrimu yang paling sah Ong Bun Kim berpikir sejenak Kemudian ia merasa bahwa apa yang dikatakan ibu mertuanya itu memang benar Tanpa terasa berkerutlah dahinyar Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana baiknya dia mengeluh Kuan Shok Kim yang berada di samping ibunya segera menimbrung dengan cepat Ibu, kami tak akan ribut karena soal urutan nama hal ini mana boleh jadi? Setiap masalah tentu ada pokoknya Cuma di dalam masalah ini aku harap kau bisa menyelesaikan secara bijaksana Sebab kalau tidak bisa jadi akan terjadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diharapkan Aku mengerti kalau kau sudah mengerti hal ini lebih baik lagi Hayolah kita berangkat sekarang Apakah Gakbo juga akan mengikuti kami menuju ke Gua Bu Ching Tong Benar maka berangkatlah kelima orang itu menuju ke Gua Bu Ching Tong Sementara itu berita tentang akan didirikannya perguruan Sin Kiam Bun Serta panggilan Sin Kiam untuk mengundang para jago persilatan memasuki perguruannya dengan cepat tersiar luas dalam dunia persilatan Akibatnya terjadi satu goncangan yang keras di dalam seluruh dunia persilatan Berbondong-bondong kawanan jago persilatan berdatangan ke Gua Bu Ching Tong Untuk menggabungkan diri ke dalam perguruan Sin Kiam Bun Ong Bun Kim, Kuan Xiao Chiu, Kuan Shokim, Tia Eng dan Tan Liu berlima terpaksa harus tinggal untuk Sementara waktu di dalam Gua Bu Ching Tong untuk menyusun rencana dalam menghadapi masalah tersebut Beberapa hari kemudian Tai Hek Chin Kun bersama Tiang Seng Lo Jin dan Hian Ihli Hiap juga berdatangan ke sana Menyusul kemudian, Giyok Bin Hiap beserta istrinya Leng Po Sian Chu dan Ye U Ching juga berdatangan ke sana Leng Po Sian Chu masih berusia 40 tahunan, wajahnya cantik dan menarik hati Sesudah berbincang-bincang sebentar, Ong Bun Kim lantas bertanya kepada Giyok Bin Hiap, Supek, apa yang harus kita lakukan untuk masuk menjadi anggota perguruan Sin Kiam Bun Pertama tema mereka harus bersumpah dulu di depan pedang mestika dan mengikurarkan sumpah setia mereka Kemudian secara resmi mereka baru diterima menjadi anggota perguruan Setelah itu, mereka harus saling beradu kepandayan untuk menetapkan tingkat kedudukan serta tugas yang bakal mereka pikul selama menjadi anggota perguruan Cuma itu-itu saja benar, cuma saja sebelum Bun Chu menjadi ketua secara resmi, terlebih dulu kau harus meresmikan ikatan perkawinan kalian Kalau tidak, maka hal tersebut belum bisa dianggap telah resmi Ong Bun Kim lantas manggut-manggut Kalau begitu kapan aku harus kawin? Tanyanya Jika semua anggota perguruan telah berkumpul, kau boleh meresmikan perkawinan kalian di hadapan para anggota Kecuali nonakuan, kau pun boleh melangsungkan juga perkawinan dengan perempuan lainnya Lantas sekarang, apa yang harus kita laksanakan lebih dulu dalam suatu perguruan Dan harus terdapat kekuatan inti yang bisa diandalkan Yang dimaksudkan dengan kekuatan inti sudah barang tentu mengartikan sekawanan anggota perguruan yang paling setia dan bisa dipercaya Maksudmu, kita harus mengundang orang-orang yang boleh dipercaya untuk masuk menjadi anggota perguruan lebih dulu Agar kita memiliki kekuatan inti yang bisa diandalkan benar, dan siapa bersedia masuk menjadi anggota perguruan Dia boleh menyembah kepada pedang Sin Kiam sebagai pertanda pengangkatan tersebut Bagaimana pula upacara itu harus diselenggarakan? Tanya Tiang Seng Lojin pula Ong Bun Kim adalah orang yang berhak atas pedang mestika tersebut Tentu saja dia adalah buncu atau ketua dari perguruan Sin Kiam Bun Sedang aku sebagai pelindung pedang tentu saja yang akan memimpin upacara ini Maka Giyok Bin Hiap meletakkan pedang Sin Kiam tersebut ke atas meja altar Kemudian mempersilahkan Ong Bun Kim berdiri di sisi altar Dengan suara dalam Giyok Bin Hiap lantas berseru Siapakah di antara kalian yang bersedia masuk menjadi anggota perguruan Sin Kiam Bun Dengan hormat sekali Tiang Seng Lojin menampilkan dirinya ke depan Lalu menjawab Kok Sao Ching bersedia Masuk Menjadi Anggota perguruan Menyembah kepada pedang dengan sikap yang sangat hormat Tiang Seng Lojin segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah Dan menyembah kepada pedang mestika Sin Kiam tersebut Kok Sao Ching dengan suara berat Giyok Bin Hiap berseru kembali Apakah kau masuk perguruan Sin Kiam Bun dengan tulus hati serta niat yang jujur benar Kau bersedia mengangkat sumpah berat ketika Tiang Seng Lojin Kok Sao Ching telah mengangkat sumpah berat Dengan suara dalam Giyok Bin Hiap berkata lagi Mulai sekarang kau sudah menjadi anggota perguruan Sin Kiam Bun Bersediakah kau untuk setia kepada pemilik Sin Kiam sampai mati putra labai Silahkan mengundurkan diri Tiang Seng Lojin segera mengundurkan diri dari sana Menyusul kemudian Tai Hek Chin Kun, Hian Ili Hiap, Kuan Xiao Chiu, Tan Liok, Tia Eng, Leng Po Xiao Chiu, Ye U Ching Serta Kuan Xiao Kim juga mengangkat sumpah serta masuk menjadi anggota perguruan Beberapa orang inilah yang menjadi inti kekuatan dari perguruan Sin Kiam Bun Mereka menjadi pemuka-pemuka perguruan yang turut andil di dalam usaha membangun perguruan Sin Kiam Bun di dalam dunia persilatan Kemudian, beberapa orang itu pun berkumpul menjadi satu Serta merundingkan masalah-masalah yang menyangkut soal perguruan, misalnya bagaimana menanggulangi tempat tinggal, soal makan dan lain-lainnya Bab 84 bulan 5 tanggal 5 Hari ini adalah hari yang telah ditetapkan perguruan Sin Kiam Bun untuk menerima anggota baru Tentu saja perlu diutus orang untuk menyambut kedatangan mereka Ong Bun Kim telah memanggil Tia Eng Seraya berkata Toh aku, bagaimana kalau ku serahkan tugas menyambut kedatangan tamu ini kepadamu Tia Eng segera tertawa Memangnya aku bakal menampik permintaanmu itu toh aku Masih ingatkah kau bahwa aku hendak memperkenalkan seorang gadis kepadamu Aku tak akan melupakannya kalau memang begitu Bagus sekali seru Ong Bun Kim Ia lantas di sisi telinganya sambil bertanya Toh aku bagaimana pendapatmu tentang Nona Ye U mendengar itu Tia Eng merasakan hatinya bergetar keras Tanpa terasa ia berseru tertahan Dia benar aku, aku ku latir diriku tak pantas Mengapa Nona Ye U cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan Lagi pula tampaknya dia menaruh rasa cinta kepadamu Seandalnya ia bersedia tukas Ong Bun Kim dengan cepat Tentu saja aku merasa terima kasih sekali baik Kita tetapkan dengan sepatah kata saja Waktu itu, semua orang yang berada dalam ruang tengah Meski dapat melihat Ong Bun Kim sedang berbisik dengan Tia Eng Tapi tak seorang pun yang mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh kedua orang itu Dengan suara lantang Ong Bun Kim berseru Nona Ye U, kemarilah sebentar Buru-buru Ye U Ching maju ke depan menghampiri mereka sambil bertanya dengan keheranan Tolong tanya Bun Chu ada urusan apa kau tahu Bukan bahwa hari ini adalah saat kita membuka pintu perguruan Untuk menerima murid tahu aku hendak memberi tugas kepadamu Te Chu siap menyambut perintah itu Kau dan Tia To Ako bertugas menyambut kedatangan tamu yang akan datang kemari Terima perintah Ong Bun Kim segera tertawa Kembali ujarnya Nona Ye U, kemarilah Aku ada persoalan pribadi yang hendak dirundingkan dengan dirimu Ye U Ching agak tertegun Dia tidak bisa menduga persoalan apakah yang hendak dibicarakan pemuda itu dengannya Ketika sudah berada di hadapan Ong Bun Kim Si anak muda itu berbisik lirih Nona Ye U, kau tahu apa yang hendak kubicarakan denganmu Jika Bun Chu tidak berkata Dari mana aku bisa tahu aku hendak memperkenalkan Seorang pemuda kepadamu Apa? Saking kaget dan di luar dugaannya Ye U Ching berteriak keras Sebab ucapan dari Ong Bun Kim itu tak pernah disangka sebelumnya Ia tidak habis mengerti kenapa Ong Bun Kim bisa mengucapkan kata-kata seperti itu Dia sangat mencintai Ong Bun Kim Apakah pemuda itu sama sekali tidak tahu Dengan suara lirih kembali Ong Bun Kim berbisik Aku ingin memperkenalkan Seorang Teman Pria untukmu Tiba-tiba Ye U Ching merasakan hatinya menjadi kecut dan sedih sekali Sahutnya kemudian dengan lirih Maksud baik Bun Chu biarku terima di dalam hati saja Kau-kau tidak bersedia Ye Aate Chu memang sudah tiada berminat lagi untuk memikirkan soal-soal semacam itu Dari mimik wajah Ye U Ching yang amat sedih Ong Bun Kim sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh gadis tersebut Dia lantas menghela nafas panjang katanya Nona Ye U, tahukah kau yang hendak ku perkenalkan kepadamu Dari mana aku bisa tahu kalau begitu Mengapa kau tidak bersedia Apakah kau sudah mempunyai kekasih hati Aku ia tertawa sedih Bun Chu memang suka menggoda saja Tapi, di dalam hidupku ini-ini Aku memang pernah mencintai seseorang Aku tahu Tapi ia tidak pantas Bisik Ong Bun Kim agak tergagap Kembali Ye U Ching tertawa sedih Aku yang tidak pantas baginya Batas usiaku terpaut Jauh sekali dengan dirinya Bila kau mendapat cinta kasih darinya Belum tentu kau akan mengecapkan kebahagiaan Kata Ong Bun Kim kemudian Karena cintanya sudah cacat Sudah tidak utuh lagi Apalagi yang bisa kau peroleh dari dirinya